BABON tempat lagi ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Sampu rasun para wargi sedayana Sekarang Amin, Caplin dan Eja Mau ngabuk-burit sambil nyari ikan di sungai Kita mau nyari ikan dengan cara diseser Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak Supaya bisa kita masak untuk buka puasa nanti Spot nyeser kita kali ini adalah sungai yang ada di pinggir hutan Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat Spot mancing atau nyeser Kita mau nyeser saja ya Sambil buburit Tapi kan sekarang jam 2 ya Jadi kita tetap bermaksudnya ngabuk-ngabuk berang Sambil nunggu ngabuk-ngabuk-burit Kita mau sambil nyeser di selokan ini Kebetulan ini selokannya sarang ikan nila Ikan apa lagi tuh Yang pun yang teh Ikan redepil, ikan bangsa predator ya Oke, yuk kita cek ya Lihat teman-teman Mereka sudah agak sabar untuk nyeser ikan di sungai ini Maklum sungai ini merupakan spot andalan kita untuk berburu ikan Di sungai ini biasanya terdapat banyak ikan nilem, ikan munjair, dan ikan redepil Ikan-ikan itu merupakan ikan lepasan dari kolam warga saat banjir Tidak butuh waktu lama mereka langsung mendapatkan 2 ekor ikan Yang satu ukurannya besar dan yang satu lagi ukurannya kecil Yang besar kita ambil dan yang kecil kita rilis lagi Tuh, uih, 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 4 pon Ha ha, ya, jikana lepati balong ya jikana Buat apa ini buat buka puasa ya Nah kita mau tempat yang paling dalam Nah biasanya temen-temen kalau hujan disini suka banjir dan airnya itu keruh penuh juga ya teman-teman soalnya terhalang sama sampah dapat bawa guys kecil ikan yang kita dapatkan kebanyakan merupakan ikan predator invasif seperti ikan redepil dan ikan bawal dapet satu pepon lagi entap pepon nah barusan temen-temen saya lihat anaknya anak apa anak yang jair ya terus dilihat sebelah sini kebetulan ada ibunya tuh besar banget ya ayo kita ke sebelah sana lagi meng ke sini dulu atau ke sini sekarang Amin, Caplin, dan Eja mau pindah spot ke bendungan yang sudah mengering dulu waktu kita kuras bendungan ini terdapat banyak sekali ikan lihat temen-temen Amin langsung mendapatkan beberapa ekor ikan redepil mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ikan disini yang lebih banyak oke 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 deh teman-teman tepi setelah dirasa cukup kita nyeser ikan di spot bendungan atau dam yang mengering kita mencoba untuk pindah ke jalur lain di jalur ini dulu kita sering mancing dan kita berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan yang ukurannya cukup besar termasuk ikan lele saat melewati jalur ini kita harus berhati-hati karena disini terdapat jurang atau tebing yang cukup tinggi apalagi ketika musim hujan seperti ini selain bisa menyebabkan tanah longsor kita juga harus berhati-hati terhadap hewan berbisa seperti ular yang terdapat pada tanaman yang ada di tebing ini alhamdulillah ikan yang kita dapatkan hasil nyeser kali ini cukup banyak selanjutnya kita mau pulang ikan untuk mengolah dan memasak ikan ini untuk nanti kita buka puasa ikan hasil nyeser tadi kita olah dengan cara digoreng seperti ini selain prosesnya yang cepat ikan jenis ini sangat enak dan gurih ketika digoreng kering sekarang aming mau mengambil cabai yang kita tanam di halaman belakang rumah yang selanjutnya kita olah menjadi sambal jenis cabai yang kita tanam merupakan jenis cabai domba yang pedasnya luar biasa jenis cabai ini biasanya digunakan untuk membuat sambal bawang atau sambal geprek tetapi kali ini kita membuat sambal yang cukup sederhana hanya cabai domba yang ditambah sedikit penyedap rasa iya udah matang udah kering nih udah cari di ini panjang 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 Teman-teman kelihatannya ikannya sangat enak sekali ya Memang kalau ikan jahir seperti ini juara banget kalau digoreng kering Tidak lupa kita tambahkan nasi supaya buka puasanya lebih kenyang Tapi jangan kekenyangan juga ya Nanti pas terawih malah ngantuk lagi Nah sambalnya juga kita langsung tambahkan ke nasinya Supaya lebih mantap Kita makan dulu Terima kasih telah menonton! 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 Lihat teman-teman Aming dan Eja makannya sangat lahap sekali ya Maklum ikan seperti ini rasanya sangat enak sekali Apalagi ikan hasil tangkapan sendiri yang langsung diolah dan dimakan bersama-sama Terima kasih telah menonton!